Halo Bapak Ibu Guru, hari ini jinkan saya memberikan tutorial tentang membuat pertanyaan atau soal isai atau soal isian atau pertanyaan yang mempunyai jawaban yang singkat karena biasanya dalam ujian atau penilaian terdapat pertanyaan pilihan ganda dan pertanyaan isai jika Bapak Ibu belum bisa membuat Google Form, Bapak Ibu bisa cek video sebelumnya, link ada di deskripsi saya juga sudah menjelaskan dengan lengkap, khususnya untuk pertanyaan pilihan ganda juga ada video bagaimana cara memasukkan gambar dalam pertanyaan nah sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke teman-teman semoga video ini bermanfaat dan berguna kita masuk ke dalam Google Formnya ya Bapak Ibu langkah pertama, jika kita sudah membuat pertanyaan pilihan ganda seperti ini ini pertanyaan ganda yang kita buat beberapa waktu yang lalu maka kita harus membuat bagian yang ketiga karena bagian pertama adalah identitas ini bagian pertama identitas bagian kedua adalah pilihan gandanya yang ketiga yang ketiga kita bisa klik gambar bukan gambar plus lagi tapi gambar yang bawah atau seperti gambar sama dengan akan muncul bagian yang ketiga dari ketiga satu, dua, ketiga kemudian kita bisa isikan perintahnya misalnya yang dalam bagian tanpa judul ini kita isi isilah dengan jawaban yang tepat untuk kolom deskripsi untuk memudahkan siswa menjawab supaya tidak salah kita dapat mengetik seperti ini Bapak Ibu isilah dengan huruf kecil semua atau non kapital nanti dalam pengisian kunci jawaban saya akan jelaskan lebih lanjut kenapa harus seperti ini sesudah kita mengisi perintah untuk bagian yang ketiga kita dapat tambahkan pertanyaan dengan mengklik tanda plus atau tambahkan pertanyaan akan muncul kolom yang seperti biasa kolom baru dan mulailah kita isikan pertanyaannya misalnya sebelum berolah kita harus melakukan pada opsi sebelahnya pilihlah bukan pilihan ganda karena kita membuat pertanyaan bukan pilihan ganda tapi pertanyaan isai kita pilih jawaban singkat jadi seperti ini ini pertanyaannya ini opsinya yaitu jawaban singkat kemudian pilihlah kunci jawaban dan isilah kemungkinan-kemungkinan jawaban yang akan dijawab oleh siswa misalnya pemanasan ini semua huruf kecil ya Bapak Ibu yang kedua pemanasan yang depan pakai kapital terakhir kemungkinan-kemungkinan yang terjadi makanya kenapa di awal kita menyarankan kepada siswa untuk mengisi dengan huruf kecil supaya itu benar takutnya bisa ada huruf besar di sana di sini di depan di belakang itu nanti salah karena sistem membacanya hanya ini kunci jawaban yang benar nah setelah kita mengisi kemungkinan-kemungkinan jawaban yang dijawab oleh siswa kita dapat mengisi poin kita bisa mengisi jawab poinnya 25 karena ini isian lebih banyak daripada pilihan ganda setelah itu kita klik selesai nah akan muncul seperti ini ini pertanyaannya ini opsinya jawaban singkat ini jawaban yang benar pemanasan huruf kecil semua pemanasan depan pakai huruf yang kapital dan pemanasan menggunakan kapital semua dan poinnya sesudah itu tambahkan pertanyaan lagi dengan memilih tanda plus kita bisa mengisi lagi pertanyaan yang kita inginkan olahraga olahraga membuat tubuh menjadi titik 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 nah di opsi sebelahnya karena kita bukan membuat pertanyaan pilihan ganda kita pilih jawaban singkat setelah jawaban singkat kita pilih jawaban kunci jawaban kemudian isikan kemungkinan-kemungkinan jawaban yang akan dijawab oleh siswa seperti tadi huruf kecil semua sehat kemudian huruf kapital di depan sehat dan semuanya kapital sehat jangan lupa isikan poinnya setelah semua di cek benar ini selesai akan muncul lagi seperti ini pertanyaannya ini kemungkinan jawaban yang dijawab oleh siswa nantinya wah poinnya salah 25 semua harus di cek dengan benar ya Bapak Ibu supaya tidak salah tidak kleru kita tambahkan lagi pertanyaan kita isi lagi permainan permainan meniti balok melatih titik 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 seperti tadi pilihan gendainya diganti jawaban singkat untuk menambahkan pertanyaan ini lebih mudah buat dijawab oleh anak-anak kita bisa tambahkan gambar supaya anak-anak punya gambaran permainan meniti balok itu seperti apa ini seperti video kemarin kita klik gambar ini kemudian klik cari ini kita mencari gambar yang ada di folder komputer kita nah ini kita cari gambar meniti balok klik kita tunggu sampai gambarnya muncul nah permainan mati balok melatih titik-titik anak-anak bisa melihat gambarnya ini gambar ini permainan ini melatih apa ya kemudian setelah itu kita klik kunci jawab banyak seperti tadi kita klik setiap kemungkinan kemungkinan yang dijawab oleh siswa kita isi poinnya juga sudah kita klik selesai akan muncul seperti ini pertanyaan gambarnya dan kemungkinan jawabannya dan poinnya oke pertanyaan terakhir Rafa Rafa menendang bola dengan menggunakan titik-titik pilih jawaban singkat masukkan gambar klik ini tarik pilih gambarnya tunggu sampai gambarnya keluar nah seperti itu klik kunci jawaban tambahkan kemungkinan kemungkinan jawaban yang dijawab oleh siswa ini juga poinnya selesai nah kita sudah selesai membuat pertanyaan Isai atau pertanyaan yang punya jawaban singkat Bapak Ibu setelah kita membuat tes pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa menguji coba pertanyaan kita dengan memilih gambar mata atau rati jauh ya kita bisa klik kita bisa isi satu persatu misalnya nama lengkap freddy kali kelas satu C absen tujuh setelah nah kalau ini kan pertanyaan kemarin pilihan ganda kita bisa isi saja kalian kita isi kaki berguna untuk berjalan melempar bola menggunakan tangan gerak lokomotor untuk jalan lari dan lompat pandangan mata sanggup jalan ke depan nah ini bagian kedua pilihan ganda bagian ketiga kita klik berikutnya nah bagian ketiga inilah yang tadi kita kerjakan isilah dengan jawaban yang tepat isilah dengan huruf kecil semua non kapital pada permainan meniti balok melatih misalnya kita ketik ke se im sebelum berolahraga kita harus melakukan kita coba isi dengan huruf besar semua bapak ibu ya apakah sistem bisa membaca itu benar atau tidak rafa menendang bola dengan menggunakan misalnya kita ganti depannya saja yang besar kaki keluarga membuat tubuh menjadi nah kita coba ini bikin satunya besar di belakang yang tadi kita tidak tulis kemungkinannya kita bisa melihat apa yang akan terjadi kita kirim setelah itu kita lihat skor ada yang salah poin kita cuma 175 dari 200 yang rom 1 atau pilihan gandanya kita benar semua 100 dari 100 rom 2 nya kita salah 1 75 kita dapat 75 dari 100 yang ini benar keseimbangan rupa kecil semua yang ini benar pemanasan dengan huruf besar semua yang ini benar dengan huruf besar di depan di awal huruf di awal kata kaki tapi ini salah karena jawabannya benar kemungkinan adalah ini kita nulisnya ini salah jadi kita harus perhatikan benar-benar dan kita tekankan kita sarankan kepada siswa supaya siswa bisa mengerjakan tidak membuat kesalahan yang kecil tapi itu berdampak besar bagaimana Bapak Ibu mudahkan cara membuat soal isenya hanya perlu ditekankan kepada siswa supaya jangan sampai kurang mengisinya atau kleru sedikit hurufnya Bapak Ibu bisa coba terlebih dahulu di rumah atau di sekolah jika ada kesulitan atau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar sekali lagi jangan lupa like komen subscribe dan share selamat mencoba sampai jumpa selamat mencoba selamat mencoba